Kalau ditanyakan yang mana ya, kategori yang mana membuat saya paling senang, ketika saya melihat sampah aja, saya sudah senang. Karena saya pikir ini banyak wang. Saya bisa mendapatkan banyak wang dari percayaan. Itu aja udah buat saya senang. Makanya hari-hari saya itu jangan cari di rumah, tapi di tempat sampah. Hari-hari itu saya kumpulkan sampah, karena saya pikir artinya gini Bang Bil. Selama 21 tahun ini, kira-kira kita tidak punya pekerjaan. Sama sekali nggak punya kerja. Saya tidak terikat, kerja di kantor dan sebagainya tidak ada. Nah siapa kira-kira yang mau membiayai hidupnya saya? Ya sampah tadi. Yo, welcome back bersama gue Bil Mukhdor di Art Corridor. Dimana kita bahas seni sampai ke dalam-dalamnya. Hari ini bintang tamu spesial as usual. Ini salah satu seniman yang banyak berkontribusi dalam berkembangnya kebersihan lingkungan hidup di Indonesia. Dan beliau juga banyak menggunakan media sampah sebagai satu bentuk art piece. Langsung aja kita ngobrol langsung sama Bang Edi. Bang Edi, apa kabar? Halo, selamat malam. By the way, ini namanya Bang Edi Art Studio. Kalau lo mau cek di Instagram, Twitter, TikTok, whatever you want, kita taruh description-nya di bawah. Bang, gimana Bang? Apa kabar nih? Amin, saya kabar baik. Ya, saya coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Suranta Ginting. Saya berasal dari Brastagi, Tanah Karome dan Sumatera Utara. Tetapi kegiatan saya sejauh ini, kurang lebih 21 tahun ini saya keliling Indonesia, lebih ke arah edukasi soal lingkungan. Terutama dalam hal pemanfaatan limbah menjadi sebuah karya seperti itu. Dan memadukan seni dengan edukasi bahasa asing juga sedikit-sedikit supaya anak-anak di pedalaman itu tidak kalah dengan anak-anak di kota. Jadi seperti itu. Cuma kalau di sosial media, mungkin teman-teman lebih akrab menyebut saya Edi Art Studio. Seperti itu, kira-kira. Wih, mantap. Jadi Bang Edi juga bukan cuma di seni, tapi juga mengedukasi di bidang environment dan juga bahasa ya Bang? Iya. Keren banget. Itu startnya dari mana sih Bang? Bisa mulai tergerak ke sana itu? Iya, baik. Baik, kebetulan karena saya dulu dengan orang tua sering pindah-pindah dan terakhir ketika saya mulai sekolah atau SD lah kita katakan, nah saya sempat tinggal di pedalaman. Nah jadi saya mau sekolah aja itu harus jalan kaki 10 kilo setiap hari. Nah jadi jalan kaki, tinggal di desa yang sangat terpencil, itu belum layak disebut desa karena rumahnya cuma dua saja ya. Di dalam itu? Iya, cuma dua aja Bang Bil. Itu di daerah Aceh dulu ya. Daerah Aceh. Nah jadi mungkin karena saya pribadi punya pengalaman-pengalaman seperti itu, itu langkah dasar saya untuk memulai kegiatan-kegiatan untuk masuk ke daerah-daerah pedalaman seperti itu Bang Bil. Jadi awal abis dari saat itu Bang Edi mulai bergerak tuh dari Aceh waktu itu, gimana mulai bisa sampai Jakarta nih gimana Bang Edi? Sebelumnya melalang buana dulu berarti ya? Iya, iya bener sih. Artinya gini Bang Bil, setelah saya tamat SMA, ya jujur saya nggak suka sekolah Bang Bil. Saya nggak suka sekolah, ya saya tamat sekolah itu mungkin bisa dikatakan karena gedungnya runtuh lah. Oh gitu? Iya karena bisa dikatakan, kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena jarang masuk ke kelas. Saya cuma mengikuti mata pelajaran yang saya suka saja. Tapi sekarang jadi guru? Ya, amin, amin. Allah bisa karena biasa Bang Bil. Nah jadi kenapa makanya saya bisa keliling Indonesia ataupun sampai di Jakarta ini, itu lebih ke arah ya tanda tanya yang besar buat saya. Selaku saya orang Indonesia, dan saya mau mengerti banyak hal di daerah orang ataupun kampung orang lah istilahnya gitu. Nah saya mulai dulu kegiatan awal itu di Kerinci, ya baru sampai ke Lampung, sampai juga ke Jember, sampai ke Sulawesi. Itu bersama satu organisasi atau gimana Bang? Itu pergerakannya Bang? Atau gimana gerakannya Bang? Itu sampai bisa bergerak segitu? Ya, kalau saya pribadi sih, satu kurang suka berorganisasi karena ya artinya punya kelompok-kelompok ataupun teman-teman, ya saya masuk ke semuanya. Tapi saya tidak mau sama sekali berorganisasi yang terikat dalam konteks, mungkin ada kepentingan-kepentingan di dalamnya seperti itu. Bisa dikatakan politik ya. Oke. Nah, saya tidak suka itu. Saya tidak suka itu. Benar-benar idealis, emang biar nih anak-anak bisa dapat yang dibutuhkan berarti ya Bang? Benar-benar Bang Bil. Karena buat saya pribadi itu, ya kalau kita mau tolong orang atau bantu orang, bantu aja. Nggak usah banyak tete bengek gitu ya. Nggak usah banyak, artinya administrasi bla 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 yang mempersulit kita, kalau mau bantu, bantu aja gitu. Jadi mau repot gitu. Iya, jadi itu yang membuat saya untuk berangkat sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan sendiri. Seperti mungkin beberapa tahun belakangan ini sebelum pandemi, saya tinggal di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol Sulawesi Tengah. Nah, di sana saya tiga tahun, mengut sampah, laut, sampah yang terapung, sampah yang tenggelam, dan sampah yang terdampar. Nah, jadi sampah-sampah ini justru kita buat menjadi rumah sebagai wadah belajar dan berkreasi bagi anak-anak di daerah tersebut. Nah, di situ kita coba juga ajarkan ke anak-anak untuk mengenal bahasa asing, ya sebab pentingnya bahasa asing zaman sekarang ya. Nah, tapi kita punya sistem ambil di sana. Mereka harus bayar ketika mereka mau belajar, anak-anak ini, bayarannya yaitu sampah. Bayarannya pakai sampah? Sampah. Jadi, mereka datang ke kelas, kita sebut jungle class ya. Nah, jadi mereka datang ke kelas kita itu, bawa sampah yang dipungut dari desanya mereka sebagai bayaran untuk kita, dan sampah mereka itu kita olah kembali menjadi sesuatu hal yang bisa menghasilkan. Seperti itu. Karena tidak lain, tidak bukan permasalahan seluruh rakyat Indonesia adalah ekonomi. Nah, bang, orang udah pada paham, sampah satu masalah yang besar. Iya. Tapi, sebesar apa sih bang ini masalah? Maksudnya, bang yang edini yang udah sampai ke dalam itu, gimana ngeliatnya? Sampah itu separah apa sih sekarang kondisinya? Ya, kalau dibilang dampaknya separah apa, ya sudah cukup luar biasa lah. Karena Indonesia adalah negara kelautan terkotor nomor dua di dunia. Jadi, ya dengan sebutan itu aja, dengan predikat itu aja, pasti udah di mindset kita, pasti ini udah sangat parah kan? Nah, ditambah lagi dengan SDM, rendahnya SDM, ditambah lagi kurangnya edukasi soal-soal pengolahan sampah. Misalnya dulu masa SD kita, paling mungkin Bang Bil hanya dengar, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah dibuang pada tempatnya, pasti ditumpuk di TPA. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mau urus itu sampah yang ada di TPA gitu? Nah, sementara kalau dibilang ini masalah yang sangat besar, saya kira sih tidak. Tidak juga. Hanya dampaknya terhadap lingkungan yang besar. Tapi, kalau benar-benar kita bersatu ingin mengolah sampah, saya percaya 270 juta rakyat Indonesia serempak membersihkan sampah, mungkin 3-4 bulan itu beres. Nah, tapi sampah ini kira-kira mau kita buat apa? Dijadikan apa? Nah, makanya di sini saya coba untuk berbagi nih. Berbagi, nah bagaimana cara kita menarik minat orang untuk mau memanfaatkan sampah mereka gitu. Tidak harus lukisan aja kan? Makanya di sini seperti inilah misalnya. Jadi, saya jadikan sebuah lukisan supaya orang lihat, oh ternyata sampah bisa loh jadi begini gitu kira-kira. Jadi, satu hal-hal yang indah. Nah, dari beberapa movement yang Bang Edy lakukan, berarti kan Bang Edy ada movement-nya salah satunya bikin rumah dari sampah, bikin lukisan, terus bikin beberapa hal lain kan Bang Edy dari sampah ini. Patung, ter, beton, minyak, seperti itu. Mana yang menurut Bang Edy, dari penglihatan Bang Edy nih, yang impact-nya paling besar? Yang Anda gembira ketika Anda membuatnya gitu? Kalau ditanyakan yang mana ya, kategori yang mana membuat saya paling senang, ketika saya melihat sampah aja, saya sudah senang. Karena saya pikir ini banyak wang, saya bisa mendapatkan banyak wang dari percayaan. Itu aja udah buat saya senang. Makanya hari-hari saya itu, ya jangan cari di rumah, tapi di tempat sampah. Hari-hari itu saya kumpulkan sampah, ya karena saya pikir, artinya gini Bang Bil, selama 21 tahun ini, kira-kira kita tidak punya pekerjaan. Sama sekali nggak punya kerja. Saya tidak terikat, kerja di kantor dan sebagainya tidak ada. Nah, siapa kira-kira yang mau membiayai hidupnya saya? Ya, sampah tadi. Sampah tadi yang membiayai hidup saya sampai saya bisa di posisi seperti saat ini. Wow, 21 tahun dibiayai sama sampah Bang. Iya, benar. Jadi rumah juga bisa dikatakan, kita beli hasil dari sampah. Tanah juga dari sampah. Semuanya. Ya, itu makanya saya coba selama ini, artinya aktif di sosial media itu, ngajakin orang bukan sebatas, ya supaya followers banyak. Ya itu ya. Saya pingin, ayo. Sebenarnya banyak orang kita mengeluh kan? Orang Indonesia itu banyak mengeluh. Nggak punya duit. Susah makan, apa segala macam. Sementara di depan mata itu, you have a lot money, ya. Tapi mereka tidak mau melakukan. Ya, banyak orang bilang, iyalah Bang Edi, kamu kan bisa melukis. Apakah hanya dengan lukisan saja kita bisa mengolah sampah? Bisa dengan banyak hal, ya Bang. Ya, contohlah misalnya, Bang Gil sendiri adalah pekerja seni, ya. Artinya pelukis. Pelukis ya, pelukis muda Indonesia. Ya, sama. Protesi kita sama, Bang. Nah, kira-kira, ya. Kalau kita kalkulasikanlah sekarang, harga cat berapa? Betul. Ya kan? Berapa rembrandt misalnya. Boleh merek nih? Boleh. Nggak apa-apa, bebas. Siapannya? Oil misalnya. Ataupun acrylic misalnya. Jadi Bang Gil pasti tahu harganya. Acrylic bisa 200, 300. Bisa 100 yang satu. Sudah 350-an mungkin. Satu warna. Nah, Windsor ya. Satu warna, satu odol ya. Iya, satu odol itu juga. Plastik free. Plastik itu free. Sangat free. Ya. Jadi, kita sangat dibantu kan. Untuk color, udah jelas. Tinggal apa yang kita beli? Kanpas doang. Ya udah. Itu aja. Jadi bener-bener. 50 persen. Bukan 50 persen. Bisa dikatakan 80, 90 persen. Karena di sana kan dingginya. Ya, itu. Nah, kalau secara edukasinya nih Bang. Ya. Gimana cara solusi yang terbaik buat mengatasinya nih? Biar kita bisa orang lebih banyak aware tentang ini. Gimana menurut Bang Edi? Yang pertama, kita harus memang susah ya. Sulit-sulit. Sulit sekali. Karena ini sudah terkait kepada mental. Makanya, aku sejauh ini lebih mengarah ke anak-anak. Supaya generasi muda saat ini mulai belajar sejak dini. Tentang apa itu sampah, apa dampak sampah, apa manfaat sampah. Nah, jadi kalau berbicara apa yang harus kita lakukan. Atau trik apa yang bisa mengajak orang untuk lebih peduli ini. Berilah contoh sebanyak mungkin kepada mereka. Sekeren mungkin. Apa-apa yang bisa kita buat dari sampah tadi menjadi hasil sebuah karya. Dan karya ini bisa menciptakan ekonomi juga. Seperti itu. Benar sih Bang. Kalau Bang Edi ngomong gitu, maksudnya gue juga ngeliatnya kalau di luar negeri itu orang udah malu. Mau buang sampah nih ada kayak... Malu plus takut. Malu plus takut. Denda. Satu denda. Dan dianya sendiri kayak biar di jalan yang gelap, dia juga agak malu. Kayak gimana udah-udah kebiasaan. Kebiasaan. Itu sih sebenarnya Bang Bil. Jadi karena kita, apalagi misalnya anggaplah generasi kita, seumuran kita ya ke atas. Ke atas itu ya mereka orang-orang dulu ya. Yang menganut ilmu-ilmu dulu atau pemahaman-pemahaman dulu. Jadi dengan ruasnya semesta alam, ya menurut mereka itu ya buang aja gitu. Buang aja sampah, aman aja. Makanya banyak menset orang kita itu membuang sampah ke sungai. Karena menurut mereka itu hanyut. Mereka nggak pernah berpikir sejauh apa nih hanyutnya. Jadi bukan artinya mereka juga nggak peduli, tapi mungkin dia nggak tahu juga berarti ya Bang. Nah itu. Yang pertama, kurangnya edukasi. Sebab kurangnya edukasi, makanya muncullah ketidakpahaman atau ketidakmengertian. Nah, tapi saya yakin kalau sudah tinggal di kota seperti Jakarta ini, dadis bullshit kalau orang nggak tahu dampak sampah. Nah, tapi apa yang terjadi? Masih tetap banyak. Karena disinilah pentingnya kita bersinergi ya, berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, disinilah peranan pemerintah mengedukasi, memfasilitasi bagi masyarakat yang peduli. Ya, soal-soal pengolahan sampah dan dampak sampah dan sebagainya lah begitu. Nah, karena ketidakpahaman ataupun tidak ada sistem yang berjalan. Misalnya contoh begini Bang Bill, ketika tidak ada tindakan ataupun sebuah denda, sangsi ya, sangsi. Nah, kepada orang yang melakukan pelanggaran atau pembuangan sampah, otomatis itu akan tetap berjalan. Kalau menurut Bang Edi sendiri, pemerintah di saat ini tuh gerakannya segimana bagus ya Bang? Pemerintah sudah bisa dikatakan ya sudah bergerak, tetapi masalah intensif atau tidak, nah itu yang harus diperbaiki lagi. Artinya, mesti gencar juga mengedukasi, mensosialisasikan, ya baru memfasilitasi tadi gitu. Nah, di mana masyarakat juga masih banyak ternyata yang tidak mengerti tentang sampah, apa itu sampah. Nah, itu yang dijelaskan. Nah, dari pertemuan kedua belah pihak ini antara masyarakat dan pemerintah, apabila ini bisa disinergikan, apa sih yang nggak bisa dibuat gitu. Dan hasil ini jelas bisa menjadi sumber ekonomi, misalnya diubah menjadi biji plastik. Dijadikan beton untuk rumah. Apakah, banyak orang berpikir, apakah mungkin kuat plastik jadi beton. Ya, 50 kali lipat lebih kuat dari beton. Wow. Dari sementara itu. Cuman kurang di edukasi aja mungkin. Ya, benar-benar Bang. Bang, by the way nih, saat Bang Edi nih menggunakan sampah sebagai media art Bang Edi sekarang ini, pengalamannya gimana Bang? Apakah ada orang yang menganggap remeh atau gimana? Ya, kalau itu yang Bang Bill tanyakan, sampai sekarang juga masih diremehkan. Ya. Kayak gimana tuh Bang, kalau boleh cerita Bang? Misalnya kita nggak pakai sendal nih, udah bawa karung di jalan, mungut. Ya, paling ya apa ya, orang itu yang pertama, walaupun mungkin mereka nggak ngomong ya, dalam pemikiran mereka itu, yang pertama ya ini pemulung itu. Itu kan sudah merendahkan sebenarnya. Nah, pemulung. Yang kedua, mulailah muncul teguran. Eh, Mas, kamu jangan pernah datang kemari lagi ya. Awas hilang barang-barang saya. Jadi, kata-kata lainnya udah langsung. Iya, banyak-banyak jazz-jazz yang seperti itu. Nah, kalau di seninya sendiri gimana Bang? Kalau di seninya sendiri. Saat media sampah dijadikan seni. Seni, ya. Kebanyakan kita itu hanya melihat ending. Tidak pernah melihat proses. Bagaimana cara kita menjadikan sebuah karya seni itu, mereka nggak peduli. Yang mereka perlukan itu hasilnya. Orang cuma, ya artinya mungkin Bang Bil juga mengalami itu. Karena Bang Bil juga seorang pelaku ya. Bukan hanya sebatas penonton ya. Nah, orang cuma bilang, keren karyanya Bang. Bagus, mantap. Udah jenuh, capek ya. Iya, makanlah itu pujianmu. Ya, sekarang kalau kamu tahu ini keren, sampah ini bisa jadi keren, kenapa nggak kamu buat gitu loh. Itu aja. Itu yang kadang, apa ya, agak cetar juga ya. Pengen nyampein itu Bang. Kenapa kamu cuma jadi penonton? Kenapa kamu nggak jadi pelaku gitu? Ya, itu makanya saya coba ngajak. Ayo-ayo, udah 2 tahun live ini ya. Nggak ada satupun yang belajar Bang. Masa Bang? Iya, iya. Nggak ada. Padahal udah tahu beneficial. Kita udah welcome nih ya. Ayo datang ke rumah gitu, kalau mau belajar. Ya, sampai sekarang nggak ada. Gratis lagi ya. Gratis ya. Kita kasih makan lagi ya. Susah kan? Jadi gimana Bang Bil. Apalagi kalau kita suruh mereka ngumpulkan sampah 30 ton. 40 ton. Mestinya jangan nggak gratis. Kayak disana kemarin. Suruh bayar pakai sampah. Harus bayar ya. Tapi kalau di Jakarta bayar pakai uang lah Bang. Iya lah. Kayaknya harus mahal nih. Suruh bayar ini Bang. Nah, itu dari sementara ini Bang. yang aware dan suka sama karya Bang Edy ini. Itu golongan apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Apakah di dalam negeri? Atau orang biasa? Atau malah jadi politikus? Atau malah jadi bisnismen? Atau dari luar negeri? Dari kalangan apa? Kalau boleh tahu Bang? Kalau boleh jujur sih Sejauh ini ya Mulai dari tahun 2000 sampai 2020 ya 2020 Itu lukisanku itu Semuanya keluar. Keluar semua. Nggak ada yang di Indonesia. Kok bisa begitu? Nah, karena kebetulan Yang bantu kita selama ini Mengut sampah Atau Like exchange ya Like exchange knowledge gitu Itu lebih banyak orang-orang luar. Ya, terutama dari Eropa gitu. Perancis, Jerman. Nah, jadi Akhirnya aku Dapat sponsor itu dari Jerman. Dari Berlin. Dulu. Nah, jadi lukisan Idealis itu Semuanya ke sana. Nah, setelah pandemi Awal pandemi Baru kita stay di rumah Dan kita nggak ngapa-ngapai Nah, mulailah Upload nih video gitu Di Salah satu aplikasi Dan Booming Mulai dari situlah Makanya ada orang Indonesia yang pesan Itu pun Wajah semuanya ya Ini loh Bu Saya mau buat keren nih sama kamu Kenapa kamu nggak mau gitu ya Begitu Karena benchmarknya mungkin berbeda kali ya Bu Nah, kalau di Eropa Keluar negeri Itu orang cuma Satu hal yang mereka sampaikan Bang Bil Ketika Mesela lukisan sama kita Saya mau Lukisan Kamu Saya mau Lukisan Anda Udah Dia nggak ngasih tahu Dia mau lukisan apa Tapi Dia minta Apa yang kita pikirkan sekarang Jadikanlah sebuah karya Jadikanlah sebuah karya